Tangis pilu kakek saat jenazah cucunya diturunkan sopir ambulan karena tak diberi uang bensin Sebuah video seorang kakek menangis pilu saat jenazah cucunya diturunkan oleh sopir ambulan di jalanan viral di media sosial Mobil ambulan itu rupanya milik RSUD Ade Muhammad John Sintang Mobil ambulan itu yang bawa jenazah bayi laki-laki itu diturunkan di tengah jalan sebelum tiba di lokasi tujuan Sebab keluarga tak mampu membayar biaya tambahan yang diduga diminta oleh ekonomi sopir ambulan RSUD Ade Muhammad John Sintang Peristiwa pilu dialami kakek tersebut terjadi di Sintang, Kalimantan Barat Padahal pihak keluarga sudah membayar administrasi sewa ambulan di kasir RSUD Namun setelah sampai di SPBU, Bujang Beji Sintang diminta duit lagi untuk minyak 1 juta oleh sopir ambulan Karena pihak keluarga tidak memiliki uang akhirnya diturunkan jadi 500 ribu Namun keluarga tetap tidak memiliki uang sejumlah itu Bayi tersebut lahir normal di RSUD Ade M. John Sintang namun sudah meninggal di dunia dalam kandungan Ojung kakek bayi malang tersebut menceritakan jika pihaknya sudah membayar biaya ambulan sebesar 690 ribu di kasir RSUD Ade M. John Sintang Seambil menangis yang menceritakan detik-detik jenazah cucunya diturunkan sang sopir ambulan Menurutnya sang sopir ambulan itu mengatakan bahwa pembayaran di kasir berbeda dengan pembayaran dengan dirinya Setelah itu ia dan jenazah cucunya diturunkan di SPBU tanpa ada belas kasihan Sementara itu Direktur SUD AM John Sintang Ridwan pada mengatakan pihaknya telah mengambil langkah tegas kepada sang sopir ambulan tersebut Ridwan menegaskan, sang sopir ambulan tersebut telah dikenai sangsi yang berupa mutasi jabatan sesuai dengan mekanisme kepegawaian yang berlaku John Law Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia